Pondok pesantren Daryl Kolam, Gintung, Jayanti, Tangra Pondok pesantren Daryl Kolam tidak berdiri langsung dengan beragam fasilitas seperti yang kita saksikan pada hari ini Daryl Kolam tumbuh dan berkembang seiring dengan perjuangan yang tak pernah lelah Perjuangan yang dirasari dengan niat ibadah untuk turut mencetaskan kehidupan bangsa agar cerdas intelektual, emosional, dan spiritual Sejarah Daryl Kolam dimulai setelah kemerdekaan Republik Indonesia dipelopori oleh salah seorang tokoh masyarakat Kampung Gintung bernama Haji Kosodmansur yang mendirikan lembaga pendidikan dasar bernama Madrasahid Hidayah Masyarikul Anwar Dalam perjalanan selanjutnya, beliau ingin agar alumni Madrasahid tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi Untuk mewujudkan keinginannya itu Haji Ketatmansur memutuskan untuk mendidik anak pertamanya Ahmad Rifai Arif di lembaga pendidikan pesantren Tempat yang dipilihnya adalah Pondok Modiran Darussalam Gontor, Jawa Timur Meskipun keinginan tersebut kurang mendapat hubungan dari keluarga Karena jarah pesantren kontor yang cukup jauh dari Gintung Namun dengan niat yang kuat dan pertimbangan yang mematang Beliau tetap istikomah dengan niatnya Karena itulah, pada tahun 1998 Bersama sang ayah, Ahmad Rifai Arif berangkat ke Pondok Kontor Untuk menimba ilmu dan pengalaman Agar kelapa yang bisa mewujudkan keinginan ayahnya Membuka lembaga pendidikan yang lebih tinggi Dari yang telah dirikan olehnya Pasal kedua sejarah dari Kuala Madalakipra Ahmad Rifai Arif Yang lahir di Gintung 30 Desember 1942 Masei 21 Julhidjah 1361 Hijriah Beliau adalah anak pertama dari 12 bersaudara Sejak kecil tidak tampak ketegunannya dalam belajar Di Gontor, Ahmad Rifai Arif dikenal sebagai murid yang cerdas dan pandai berpidakon Pernah menjadi ketua umum pelajar Islam Indonesia Cabang Pondok Kontor pada tahun 1963 sampai 1964 Kemudian beliau menamatkan pendidikannya pada tahun 1964 Karena keilmuan dan loyalitasnya Beliau diminta mengajar di ambil matarnya Sekaligus menjadi sekretaris pribadi gurunya K.I.H.I. Imam Jarkasi selama dua tahun Selain tulisan ayat memanggilnya untuk pulang ke kampung Kalawang Tarek Al-Kolam direncanakan untuk berdiri pada tanggal 27 Ramadhan 1387 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1998 Masei Dari sebuah dapur tua di atas satu hektare tanggung darat Pemberian hajah pengki kepada Haji Pasar Mansur Ahmad Ifai Arif memulai kiprahnya membangun lembaga pendidikan pesantren Yang diberi nama Madrasahul Muallimin Al-Islaminya Tarek Al-Kolam Kala itu 20 orang menjadi santrinya Yang tak lain adalah adik-adik dan saudara-saudaranya Juga beberapa warga sekitar desa Pasir Gintu Sementara awal dimulainya pendidikan Pada hari Sabtu 16 awal 1387 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 20 Januari 1968 Masei Atas dasar keinginan untuk melahirkan kadar pemimpin umat yang beriman Bertakwa dan berpengetahuan Tarek Al-Kolam terus berpacu mengikuti iraman dunia pendidikan Dan kemajuan ilmu pengetahuan Selaras dengan fungsinya sebagai lembaga tata COVID-19 Yang berprinsip Sebagai lembaga pendidikan Yang berdiri di atas dan untuk semua golongan Roman tiga dari Al-Kolam pada masa silam adalah cerita air mata keprihatinan Perjuangan yang penuh dengan keterbatasan Tidak ada ruang belajar yang berdinding tembok Atau lantai yang berlapis keramu Yang ada hanyalah ruang belajar yang dilapisi bambu atau papat dan berlantai tanah Meskipun banyak keterbatasan Tapi tidak menyurutkan niat untuk menggali pengetahuan Niat dan kemauan yang kuat Menjadi modal untuk terus merayap penuh keyakinan Disertai ketekunan dan kesabaran Sebagai lokomotif Ahmad Rufay Ali terus berjuang menghadang tantangan Menghalau segala cobaan yang datang Tidak sedikit tekanan dia dapatkan Maupun beban perasaan yang dia rasakan Namun bendera telah ia tancapkan Layar telah ia kembangkan Pantang baginya untuk mundur surut ke belakang Beragang peristiwa dengan selaksat prihatinan telah ia rasakan Bermandirikan peluh dan kekesan air mata Bermodal piyakinan akan kekuasaan dan kekayaan Tuhan Ia terus berjalan menata ke masa depan Perkembangan Daria Kola mulai tampak pada tahun 1982 Ketika Daria Kola mendapat bantuan dana sebesar 64 juta rupiah Dari kerajaan Arab Saudi Melalui Qihaddin Hamad Nasir Surah antara Islam yang sangat karismatis Bantuan tersebut digunakan untuk membangun asrama putra Yang kemudian diberi nama Kedung Saudi Dan memberi tanah untuk memperluas sandren Kepedulian Ahmad Rufay Ali perhatian dunia pendidikan Tidak hanya terbatas pada pondok pesantin darat kolam saja Pada tahun 1989 Beliau mendirikan pondok pesantin Latansa Seiring dengan tentukan zaman Daria Kola kembali melebarkan sayapnya Dengan mendirikan sepenuh tinggi adama Islam Dan sepenuh tinggi ilmu ekonomi Latansa Masirot di Nangkas Petung Juga mendirikan pondok pesantin wisata Sakina Lalahwa Di pantai Kemuning Labuan Bantan Setelah Daria Kola tumbuh berkembang Sesuai dengan cita-cita Haji Ustaz Mansur Madrasah Masyarakat Anwar Yang menjadi cikal bakal dari kolam Diserahkan pengelolaannya kepada Kiai Haji Ahmad Sanwani Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya Yang beriman dan beramal salih Setelah lebih kurang 30 tahun Berkiprah dalam dunia pendidikan Ahmad Rufay Ali Peninggal dunia dalam usia 55 tahun Pertahui Ahad 7 Sabah 14-15 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 15 Juni 1997 Masyarakat Beliau pergi untuk selama-lamanya Suami tercinta dari Hajah Nenah Hasanah ini Meninggalkan tiga orang putra Tiga orang putri dan seorang cucu Dan tentunya Meninggalkan ladang ilmu dan taman pengetahuan Yang bernama Dargal Kolam dan Latansa Kepergian yang dirasakan terlalu cepat Bagi orang-orang yang ditinggalkannya Namun takbir tak dapat ditolak Ia pergi meninggalkan nama besar dengan keharuman Pada hari Senin 8 Sabah 14-18 Hijriah 16 Juni 1697 Masyarakat Diadakan pertemuan keluarga Untuk menentukan pengganti beliau Pertemuan itu dihadiri oleh Kiai Haji Abdullah Subhidjarkasi Pimpinan Kondok Menirin Gontor Yang juga sahabat Karim Kiai Haji Ahmad Rifai Arif Beliau menyampaikan pesan almarhum Bahwa yang telah menggantikannya adalah adiknya Ahmad Syahiduddin Dan putra beliau Adrian Matullah Karim Dalam pertemuan itu juga Disepakati untuk mengangkat Hajah Nahuwainah Perturut memimpin dari Al-Quran Pada hari Selasa 9 Sabah 14-18 Hijriah 17 Juni 1997 Masyarakat Disertai dirasanya hujan Dan gemuruh petir yang menggelegar Didetapkan Ahmad Syahiduddin Haji Ennah Huwainah Hadrian Matullah Karim Sebagai pimpinan selanjutnya Mereka bertiga mengembang amanat Dan tanggung jawab besar Untuk merawat, melestarikan Dan mengembangkan karya besar Rifai Yenri Disamping mewujudkan cita-cita almarhum Yang ingin memiliki empat buah pesantren Sebagai wujud pertanggung jawaban Atas amanat almarhum Pada tahun 2003 Kepemimpinan umur pesantren Latansa diserahkan kepada putra putri beliau Kini, pada usia yang ke-44 tahun Dari kolam terbagi menjadi tiga Dari kolam satu dan dua Berdiri di atas tanah lebih kurang 30 hektare Dengan beragam fasilitas yang ada di dalamnya Sedangkan dari kolam tiga Berdiri di atas 12 hektare tanah Yang dihususkan untuk memenuhi impian beliau Memiliki pesantren bagi lulusan SMP MTS Dengan masa belajar tiga tahun Begitu juga Lima hektare tanah yang direncanakan Untuk pembangunan universitas dari kolam Tiga program di atas Saling memaju prestasi Dengan berjalan di atas visi Dan misi yang sama Untuk persatuan dan kemajuan dari kolam Membangun peradaban Sebagai langkah galarisasi Dan suksesi kepemimpinan pesantren Pada masa yang akan datang Maka pada tahun ajaran 2010-2011 Dari kolam satu diserahkan Kepemimpinannya kepada Kajinan Perlindungi Arif Dari kolam dua Kepada Kihajur Odil Osuddin Dan menyiapkan Ustadz Zahid Purnawi Bawa Untuk memimpin Dari kolam tiga Semua itu dapat terwujud Dengan berkejak pada Prinsip-prinsip dasar Yang telah dibuat Ahmad Rupayar Kerja keras Disertai kesabaran Untuk terus mengembangkan amanat Dan mengembangkan pendidikan Islam Di tanah Banten Hal itu juga bisa terwujud Dengan kebersamaan Komitmen Dan kerja keras Semua ilmu yang ada di dalamnya Dari kolam Tidak boleh terkenal Laman kiainya Dari kolam Harus terkenal Karena sistem yang ada di dalamnya Begitulah pesan Al-Maghum Yang sering beliau Diucapkan Apa yang dihasilkan Dari kolam saat ini Adalah buah Dari perjuangan Yang tak kenal Kesungguhan Yang tak pernah kendor Dan tentunya Anugrah Karunia Menjadi cerita Yang menjadi cerita dan romantika Yang tetap terpatri Di kedalaman hati Perjalanan Yang akan terus terkenal Selama hayat Di kantong Banten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa